Baranaga Jelit 11. Orang-orang berbaju merah di sekeliling serentak berteriak sambil menyerbu, kampak terayun dan menyambar seliuran. Tapi dua orang aneh itu dapat bergerak lincah, lompat ke sana dan kelit ke sini, dengan tangkas mereka pun menyerang dari atas dan bawah sekaligus, dalam sekejap enam orang berbaju merah telah dirobohkan lagi. Si muka merah menjadi murka, segera dia sendiri menyerobot maju dan mendamperat, kalau tuan besar tak mampu membeset kulit kalian hidup-hidup, jangan tanggil aku Hek Bin Hau, hari mau muka merah. Kedua orang aneh itu tiba-tiba memutar, yang di sebelah atas dengan leluasa memainkan goloknya naik turun, beberapa musuh kembali di bacoknya mampus, lalu ia pun mengejek, Hektometer, kukira kau lebih pantas dinamakan babi gemuk berpantat merah, di tengah matian lawan inilah, si laki-laki muka merah sudah menubruk maju, sekaligus dia menyerang tujuh jurus dengan kampaknya. Pada waktu yang sama, orang-orang berbaju merah yang lain pun ikut menerjang, maka terjadilah hujan serangan kampak yang senit. Golok melengkung orang aneh yang di atas itu mendadak diputar, ia balas membacok, menabas dan menusuk, sementara telapak tangan kiri ikut mengepluk dan menampar, Sedang orang yang berada di bawah dengan ketangkasan gerak kakinya menendang kian kemari serta menyapu roboh pula, dua orang ternyata dapat bergerak dengan teratur dan saling mengimbangi, di tengah benturan senjata yang ramai, lelatu api bercipratan, kekuatan kedua pihak ternyata seimbang. Di sebelah lain, sambil merabah kulit mukanya yang kering seperti kulit jeruk terjemur, laki-laki kurus kerdil tengah umur itu menyeringai lebar sehingga kelihatan barisan giginya yang kuning. Katanya, hayolah anak, tiba saatnya kita pun terjun ke dalam arna, jangan biarkan anak buah Oya berhasil meringkus hidup-hidup kedua makhluk ini, kita harus bagi pahala sama rata, tanpa bersuara tiga puluhan orang berbaju merah menggermat maju sambil mengacungkan kampak, dari arah yang berbeda serentak mereka menyerang dengan gencar. Golok melengkung panjang itu masih sempat menangkis kiri dan bacok kanan, kedua orang aneh itu bertempur dengan gigih pantang mundur meski musuh berjumlah banyak, seperti berlomba mengejar pahala, orang-orang jik santui terus mengayun kampak dan menyerang serabutan, tanah pegunungan yang belukar dan tidak rata, jumlah orang yang terlalu banyak membuat mereka berjubel dan saling mengganggu gerakan masing-masing, meski tekat mereka sama untuk merobohkan lawan serta menawannya hidup-hidup, tapi keadaan yang tidak terkontrol ini malah menguntungkan musuh yang dikeroyok. Pelan-pelan laki-laki kurus tadi mengusap macu kampaknya, ia melangkah maju sambil menyeringai, aku ini orang yang paling suka keramaian. Hewe, dalam suasana seperti ini memangnya aku harus berpeluk tangan? Nah, kalian juga boleh maju semua, sementara kedua orang aneh masih berlompatan kian kemari, golok di tangan yang berada di atas sekaligus menyerang belasan jurus, Tiga kampak yang menyerang datang di papasnya kutung, sekali memutar dia tangkis pula serangan laki-laki muka merah, sementara kedua kaki orang yang di bawah menyepak dan menendang, seorang lawan kontan menjerit sanibil memegang perut dan menggelinding pergi. Setelah menyeka keringat, kembali orang yang di atas memutar golok sabit serta memaki, Boleh kau maju, coba apakah locu tidak anggapkah sebagai barang mainan belaka, si kurus kembali mendekat beberapa langkah, katanya dengan suara melengking aneh, jangan khawatir, biarlah kalian hidup sejenak lagi titik. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba dia melompat maju, kampak dua mukanya membawa sinar tajam terus membelah batok kepala lawan. Lekas orang di bawah menggeser ke pinggir, sementara golok yang di atas berputar. Menangkis ke atas, pada detik yang menentukan itulah suatu kejadian aneh telah terjadi, kampak besar yang tajam ke milo itu tahu-tahu tergetar mengeluarkan suara nyaring di susul pekek nyaring seperti raungan binatang yang hendak dijagal. Dengan melengak kedua orang aneh sama mengawasi musuhnya. Buset, entah mengapa laki-laki kurus itu kelihatan berdiri bingung dengan sorot meterawan tertunduk mengawasi gagang pedang yang entah sejak kapan telah menembus dadanya, sungguh lucu juga mengerikan. Pelan-pelan tubuhnya ambruk ke tanah, sudah tentu orang-orang berseragam merah di sekeliling gelanggang sama merasa seram dan menyurut mundur. Tapi tidak demikian dengan laki-laki muka merah yang telanjur kalap dan menyerang secara membabi buta, melihat anak buahnya menyingkir di alantes memaki, ada apa? Siapa berani lariku bunuh dan agaknya dia belum tahu akan nasib kawannya. Dikalah menangkis bacokan golok melengkung tadi, hampir saja laki-laki muka merah terserampang jatuh oleh kaki lawan yang di bawah, teriaknya kaget, keparat, memangnya kau hanya pandai main jagal krot, orang yang di atas berludah, sementara goloknya berputar dengan sinarnya yang kemilau. Keras, batok kepala seorang musuh, kembali di penggalnya. Berpalinglah saudara yang garang, coba lihat nasib temanmu yang sudah mampus, kedua orang sinting itu berolok. Meraung sambil berkelit ke samping, laki-laki muka merah kembali balas menyerang, serunya dengan gusar, anak jadah, segera kau akan tahu siapa yang maka mampus, belum lagi lenyap suaranya, anak buah di belakangnya sudah sama berteriak kaget dan ngeri, wah, celaka, sengnya sudah mati. Dadanya ditembus pedang, kali ini si muka merah mendengar jelas, keruan jantungnya serasa di palu wajahnya yang merah kasap itu seketika berubah kelam, beruntun dan merangsak empat jurus, lalu melompat mundur, teriaknya kaget, siapa yang melakukan. Lekas tangkap dia. Belum habis dia berkawok, kembali terdengar belang, rak, suara tulang patah dan remuk, kembali lolong kesakitan membuat ramai suasana pertempuran yang seru ini. Ada musuh tersembunyi, dua saudara kita mati lagi titik si muka merah menjadi bingung, serunya gugup, tangkap dia, kalian memang gentong nasi semua, akan kubunuh kalian, aduh, kembali seorang berteriak kesakitan, disusul seorang berteriak ngeri, wah, hanya dengan dua butir lempung bisa meremukan batok kepala orang titik, betul-betul kejam dan menakutkan, setan penjaga hutan telah muncul dan menghukum kita, wah celaka agaknya si muka merah menjadi semakin kalap, sekaligus dia menendang dan membacok dengan kampak beberapa kali, teriaknya mencaci, dirodok, hanya teriak melulu, memangnya makmu bisa menolong? Lekas tangkap musuh gelap itu, sambil memaki, kakinya menyapu dua kali, tapi mengenai tempat kosong, karena terlalu bernapsu dengan serangan kampaknya sehingga serangannya luput seluruhnya. Belum lagi sempat menyusuli seranigan lain, sinar golok pelawan tiba-tiba menyambar. Kret, dikala dia melompat mundur, pundak serasa kesakitan setengah mati, kiranya tergores golok pelawan sampai kulit daging pundaknya terpapas. Wah, saking kesakitan dan ngeri melihat luka sendiri, tanpa terasa dia menjerit, kembali ia mendengar suara tulang patah dan remuk di susul jeritan mengerikan dari mulut anak buahnya diam-diam. Kedua orang sinting itu pun maklum bahwa ada orang pandai telah membantu mereka, maka semakin berkobar semangat tempur mereka bagai harimau galak mereka terjang sana dan seruduk sini, dalam sekejap saja dua puluhan musuh telah dijagalnya, sisanya yang masih hidup sama lari menyingkir, keadaan jelas berada dalam genggaman kedua orang sinting ini, maka serangannya tidak tanggung lagi. Hampir saja laki-laki muka merah semaput melihat luka di pundak sendiri yang parah sampai tulang pundaknya yang putih kelihatan. Seorang lari menghampiri, teriaknya. Dengan berkeringat, komandan, terus bertempur atau bertahan? Situasi sudah jelas, separuh teman-teman kita sama menggeletak, musuh di tempat gelap belum lagi muncul, entah berapa banyak musuh yang terpendam di sekitar sini, saking kesakitan, metrisi muka merah berkunang-kunang, katanya sambil merintih, tidak boleh mundur, keparat, jiksantui kita semuanya adalah orang gagah titik gagah perwira, komandan, seru orang itu gelisah, berlagak gagah kan harus lihat waktu dan keadaan, kalau sekarang tidak mundur sebentar lagi jiwa pun ikut melayang titik komandan sendiri terluka, ini bisa dipertanggung jawabkan kepada atasan. Pada saat itu, seorang laki-laki naju merah di sana kembali menjerit roboh dengan kepala remuk, keruan berdidik si muka merah, dengan mengertak gigi akhirnya dia berseru, baiklah, mundur. Tapi kalian yang minta padaku titik. Laki-laki di sebelahnya ini tidak pedulikan lagi, sambil mengacung kampaknya dia terus berteriak, ada perintah dari komandan, lekas mundur, sembari berteriak, dia mendahului aongkat langkah seribu, sekali cemplak langsung ia melompat ke punggung kuda. Si muka merah menggerutu, lekas ia pun lari ke sana menarik seekor kuda terus merangkak ke punggungnya dengan menahan sakit, sudah tentu sisa anak buahnya yang lain menjadi kacau balau, semuanya saling caci maki dan lari mencawat ekor. Sebetulnya kuda cukup banyak, sayang sudah terpencar ke sana-sini karena pertempuran ganduh tadi, yang masih ada menjadi rebutan di antara sesama kawan demi menyelamatkan diri, tapi yang simpatik mau juga membantu temannya, sehingga seekor kuda sekaligus ditunggangi tiga orang, cepat sekali seperti digulung angin lesus sebentar saja mereka sudah lari semua. Kedua orang sinting jadi bingung dan tertegun di tempatnya, melihat musuh sudah lari, hanya mayat saja yang masih tertinggal, perasaan mereka menjadi hambar, orang yang di atas daleng-geleng kepala, katanya serak, lohong, apa sebetulnya yang terjadi? Seperti menggiring bebek menghela nafas, yang di bawah berkata, kan bukan kita yang menggiring, yang jelas ada orang pandai telah membantu, jangan kau pura-pura bodoh, memangnya cuma beberapa jurus cakar kucingmu mampu menggiring bebek sebanyak ini, mengawasi mayat yang bergelimpangan, yang di atas menghela nafas, katanya, lohong, mari panggil sahabat yang bersembunyi itu untuk berbicara, jangan nanti bilang orang bus yang payah tidak tahu aturan, yang bernama lohong berputar memandang sekeliling, katanya kemudian, sebetulnya, setelah musuh lari, orang pandai itu sudah harus keluar menemui kita, memangnya dia tidak sedih unjuk muka dan telah tinggal pergi. Mendadak terdengar suara tertawa di belakang gundukan tanah, dengan muka yang penuh noda darah dan pakaian yang tidak keruan siang cing muncul di depan mereka, baru saja melihat bayangannya, kedua orang sinting ini sama menjerit kaget, eh, jadi kau ini titik. Dengan terbelalak yang di atas bertanya ragu, sahabat, apakah kau yang barusan membantu kami dengan langkah berat siang cing maju dua langkah, jawabnya, kukira demikian, apakah kalian melihat ada orang lain dengan kikuk lekas orang di atas, menyerungkan goloknya, ia memberi hormat. Katanya, kami orang bus yang pei, karena suatu hal bentrok dengan pihak Hek Jiutong, musuh berjumlah terlalu banyak sehingga begini keadaan kami, untung cuan sudi membantu kami, kalau tidak entah bagaimana nasib kami selanjutnya. Sungguh kami bersaudara sangat berterima kasih akan budi pertolongan ini. A.I., entah cuan penolong sudi memberi tahu siapa namamu yang mulia supaya kelah kami bisa selalu mengenangnya dengan tertawa siang cing berkata, sebetulnya, kita bukan orang luar, bukan orang luar. guan hoan menegas. Guan hoan adalah nama orang yang di bawah. Setelah memeriksa sekelilingnya, pelan-pelan siang cing memperkenalkan diri, aku si siang, bernama cing, ada kalanya orang memanggilku naga kuning, demikian pula kimbok, loh bongbu dan lain, mereka juga menyebut nama julukanku, kedua mahkeluk aneh ini seperti mendengar guntur di siang hari bolong, seketika keduanya melongot, sampai sekian lama baru mereka seperti sadar dari mimpi, kata mereka, ah, kiranya siang tai hiap, kami bersaudara memang buta, betapa besar nama siang tai hiap, tapi kami tak mengenalmu, siang cing menggeleng, katanya, apakah kalian yang dijuluki dua simting guan hoan mengangguk, katanya, betul, tentunya siang. Tai hiap dapat menerka setelah melihat tampang kami ini bentuk kalian memang aneh, sekali pandang orang akan tahu siapa kalian, selama ini belum pernah melihat kalian, tapi namamu sudah ku dengar, titik guan hoan tertawa mendengar umpakan siang cing. Segera siang cing mendekat ke sana dan mencabut pedang pandat dari dada si laki-laki setengah umur, setelah menyuka darah di tubuh orang, dia membalik dan berkata, sekarang, lekas tinggalkan tempat ini, apakah kalian terluka dengan langkah lebar loh hang mendekat? Katanya sambil geleng kepala, kami tiada yang terluka, sayang kami tidak tahu bagaimana nasib si jaga berjenggot merah dan si kaki bengkok titik anak buah yang kami bawa telah tercerai, semuanya ada tiga puluhan orang sembelari bicara mereka terus pergi, kata guan hoan setelah menghela nafas, sebenarnya kami ditugaskan mengikuti rombongan loh cuncu menyerbu dari belakang gunung, tapi sampai di tengah jalan. Belum lagi bertemu dengan barisan loh cuncu kami telah dicegat musuh, jumlah mereka ada dua ratusan orang dalam pertempuran besar ini hanya kami berdua yang berhasil menjebol kepungan dan melarikan diri, lekas loh hang menambahkan, tapi kami tidak bikin malu bu siang pe kita, dalam pertempuran itu sedikitnya separoh musuh berhasil kami robohkan, jadi tiada orang lain lagi yang pernah kalian temukan tanya siang cin prihatin. Kecuali kau siang tai hiap, tiada satupun yang pernah kami lihat, sahut guan hoan. Diam sebentar, siang cin berkata pula, kim cuncu dari wijibun, ceng yak culoce dan si jenggot merah sudah lolos dari kepungan musuh, serentak loh hang berteriak gembira, si jagal gundul berjenggot merah itu ialah lepeng. Aku tahu keparat itu memang berumur panjang, tak mungkin mampus semudah itu, guan hoan tertawa cekikikan dan menimrung, kim cuncu selalu pesan kepada kami supaya selalu mengawasi dia agar tidak menimbulkan onar, tak nyana keparat ini lebih licin malah dan berhasil selamat lebih dulu titik. Bimbang sesaat, kemudian loh hang bertanya pula, siang tai hiap, apakah kau tahu bagaimana nasib loh cuncu dan siang cuncu serta yang lain? Tentunya mereka juga selamat. Muram air muka siang cin, katanya sambil menengadah, aku tidak melihat mereka, tapi ku tahu mereka terkepung di tengah kobaran api di dali abui san ceng titik melihat gelagatnya, tak sulit dibayangkan bagaimana nasib mereka, kedua orang sinting jadi melenggong, sesaat kemudian guan hoan berkata pelahan, siang tai hiap, apa yang terjadi dengan kebakaran besar itu siang cin menggeleng dan ceritakan apa yang terjadi, kedua orang aneh ini sama menggereget penuh dendam, mat melotot dan mencaci kalang kabut. Akhirnya siang cin menambahkan, siang cuncu kalian terlalu terburu nafsu untuk merebut pahala, agaknya dia lupa bagaimana kebiasaan sepak terjang orang-orang hek jiutong, setiap gerakan tentu sudah dirancang dengan keji, mana mungkin mereka dapat dikelabui. Sayang dia tak mau dengar nasihatku, memangnya sebagai orang luar, apa yang dapat ku lakukan guan hoan dan lohong diam saja, sampai setian lama setelah menempuh perjalanan cukup jauh, baru guan hoan berkata pula, biasanya tindak tanduk. Siang cuncu sangat hati-hati, dulu dia tidak pernah ceroboh, tapi kali ini mungkin lantaran putri ciang bunjin kita ada hubungan yang erat dengan dia. Tentunya siang tai hiap maklum juga hal ini, sekali urusan menyangkut pribadinya, maka kacau pula pikirannya, memang sejak beberapa hari ini ku rasakan sikap siang cuncul beda dengan biasanya. Lohong ikut bersuara, biasanya sikapnya ramah terhadap siapapun, tempo hari karena sedikit salah, pek yang pernah dimakinya habisan, karena itu pek yang sampai murung selama beberapa hari. Dengan pedang pandak sebagai tongkat, siang cun berjalan tertatih, katanya tawar, Apakah pernah di antara kalian berjanji akan kumpul di mana bila urusan di sini berhasil guan hoan melenggong sebentar, katanya, waktu itu diputuskan, setelah berhasil menduduki sarang musuh, kita diharuskan berkumpul di depan pintu gerbang bui san ceng. Itu menurut perhitungan bila kalian menang dalam penyerbuan ini, ujar siang cun tertawa, apakah tidak kalian pikirkan sebelumnya bagaimana bila kalian yang kalah menyengir sedih, guan hoan berkata, tidak, siapa kira bahwa kami akan kalah. Maka berkata siang cun, selamanya aku suka bicara secara belakang. Setelah mengalami pengajarannya tak kali ini, ku rasa perlu aku memberi wejangan. Yakin akan kesanggupan sendiri adalah syarat utama bagi setiap insan persilatan, tapi keyakinan itu harus disertai rencana yang cermat dan pemikiran yang matang, kalau bertindak serampangan dan di luar garis kebijaksanaan, sekali salah hitung, akibatnya tentu runyam dan menyedihkan, guan hoan dan lohang mendengarkan dengan diam saja, meski hati merasa tertusuk, tapi apa yang dikatakan memang benar dan tepat. Setelah menghela nafas, siang cun berucap pula, aku tahu dengan kata-kataku ini secara langsung telah menyinggung wibawa bu siang tei kalian, tapi aku bicara dari relung hatiku yang paling tulus, dengan rasa setia kawan lagi, terima atau tidak terserah kepada kalian, siang tei hiap, akhir katamu terlalu berat untuk kami resakti, ucap guan hoan cepat, ini adalah nasihat emas yang amat berharga, belum lagi kami sempat berterima kasih kepadamu, mana berani mencelamalah. Kami pun senang mendengar kritikmu ini, merandai sejenak, lalu guan hoan berkata pula, biasanya petuah yang menusuk kuping memang sukar diterima, kalau bukan teman baik, memangnya siapa sudi memberikan nasihat yang bisa menimbulkan salah mengerti? Siang tei hiap, untuk ini jangankah salah paham, siang cun hanya tertawa tanpa berbicara lagi, bertiga mereka terus menyusuri lareng bukit dan tiba di balik gunung sana, tampak di sini seluruhnya adalah semak welingi. Siang tei hiap, ujar guan hoan dengan hormat, bagaimana kalau kita istirahat sejenak di semak welingi itu menghela nafas lelah, siang cun berkata, baiklah, aku memang sangat letih, loh hang lantas mendengus, katanya, hai, kaki buntung, ku kira kau kunyuk ini lupa daratan karena terlalu enak bercokol di atas bunggung tuan besar mu guan hoan hanya terkekeh saja tanpa memberi tanggapan. Dengan pedang sebagai tongkat siang cim terus maju dengan langkah terseyot, napasnya rada terengah, badam pun terbungkuk, sungguh payah dan menderita sekali keadaannya. Baru saja mereka tiba di puncak bukit, belum sempat siang cih istirahat, dari balik dedaunan welingi menyongsong keluar sesosok bayangan besar terus menubruk seperti serigala kelaparan, sebilah golok melengkung tahu-tahu membacok batok kepalanya. Secara refleks siang cim miringkan tubuh, terang dengan pedang pandak dia tangkis golok melengkung itu, tidak sampai di sini saja gerakan pedang pandak itu, secepat kilat ujung pedangnya terus menusup pula ke dada orang. Baru sekarang kedua orang sinting di sebelah belakang menjadi gugup, guan hoan. Lantas meraung tahan siang tai hiap titik sesama keluarga sendiri titik. Si jagal jenggot merah titik lohang juga berteriak gugup. Dengan mendongkol siang cim menarik kembali serangannya, rasa sakit pada luka-lukanya membuat keringat dingin membanjir keluar katanya, saudara, sebelum turun tangan hendaklah lihat dulu siapa orang yang akan kaserang. Pembokong ini memang si jagal jenggot merah leping, pedang pandak siang cim baru saja ditarik mundur dari depan dadanya, keruan mukanya merah jengah, katanya gugup dan menyesal, terlalu tegang, siang tai hiap, sampai tidak kulihat jelas engkau adanya, harap suka memaafkan, sudahlah, ucap siang cim, mana kim cuncu dan loce, lohang, menunjuk kebalik semak si jagal berkata, semua ada di sana, setelah lolos kami putar kayun setengah malam sampai di sini. Setelah makan ala kadarnya semua tak mampu bergerak lagi, terpaksa kami rebah melepaskan lelah dulu titik. Kedua orang sinting mendekat maju, dengan sedikit membungkuk guan hoan menggaplok pundak si jagal, teriaknya, jagal pikun, kami kirakah sudah menjadi daging panggang, kobaran api di puncak gunung membuat benderang langit, syukurlah kau berumur panjang titik. Si jagal jenggot merah mengelus batok kepalanya yang gundul kelimis, katanya sambil menyengir, jangan berolok, jika tiada bantuan siang tai hiap, mungkin satu pun tiada yang lolos dengan hidup, suncu dan loce sama-sama terluka parah. Guan hoan berkata, kami pun lolos kepungan berkat pertolongan siang tai hiap. Kalau tidak, kali ini tak mungkin kau bisa bertemu dengan kami bersaudara, wajah si jagal yang kasap itu mengunjuk rasa kagum dan hormat serta tunduk, katanya, mungkin kalian belum tahu apa yang telah terjadi di atas gunung titik. Sekilas melirik ke arah siang cin yang tertatih melangkah ke dalam semak welingi, Guan hoan menelan liur, tanyanya dengan gelisah, apa yang terjadi si jagal juga melirik ke punggung siang cin, lalu katanya sungguh, enam di antara sepuluh gembong hek jiutong telah disikat mampus oleh siang tai hiap seorang diri, seorang lagi luka parah, demikian pula ahli perang mereka yang bernama titik. King apa yang tua bangka itu juga dimampuskan, apalagi kaum kerocoh hek jiutong, ada ratusan yang mampus di tangan siang tai hiap, begitulah sambil menyebak daun welingi mereka terus menerobos semak kelebih dalam, beberapa tombak kemudian, tampak si sayap terbang kimbok dan ceng yak culo ce duduk di tanah, sementara siang cin sudah duduk di hadapan mereka. Dalam semalam ini, agaknya terlampau besar penderitaan mereka, wajah kimbok yang semula merah bersemangat kini kelihatan lesu, pucat menghijau, kerut mukanya yang biasa tidak kelihatan kini tampak banyak, dalam semalam ini dia seperti tambah tua puluhan tahun. Demikian pula keadaan ceng yak culo ce, pucat, lemas keletihan, mirip laki-laki yang baru sembuh dari sakit parah, sekujur badan berleporan darah, bibirnya yang kering merekah, sorot matanya yang pudar kelihatan seperti orang mengantuk. Kedua orang sinting maju memberi hormat kepada kimbok, dengan kepayahan loce, membalas saja ala kadarnya, guan hoan tepuk pundak lohong, katanya, baiklah, biar aku turun dinduk di tanah, supaya kau bisa istirahat sebentar titik. Begitu lohong berjongkok guan hoan tepuk pundak orang terus melompat turun dan berduduk dengan ringan, kedua kakinya yang kecil lantas terjulur datar di tanah. Lohong menggeliat sambil menekuk pinggang, menekuk pundak serta memijit leher, kelubih ia, ai, tugas menjadi koda tunggangan begini entah kapan baru akan berakhir titik. Si sayap terbang kimbok mengerling ke arah lohong, katanya dengan serak, bukankah kalian bersama itu cohsan hoan kiang? Mana hoan kiang? Hoan kiang kedua orang sinting saling pandang, kata guan hoan gugup. Bukankah dah menyusul cuncu bersama dua puluhan saudara setelah barisan besar bergerak ke atas gunung terbeliak metu kimbok, serunya gusar, siapa suruh dia pergi? Memangnya ke mana pula kalian waktu itu lekas guan hoan menjawab, sebelum bergerak loh cuncu memberi pesan agar dia bantu menggempur ke belakang gunung, tapi di tengah jalan dicegat musuh, hanya kami berdua saja yang berhasil lolos, lohoan berpisah dikala kami bergerak ke atas hendak membantu loh cuncu, karena waktu itu pertempuran di atas gunung teramat ramai dan gaduh, sebaliknya di bawah gunung tiada tugas penting apa-apa, kuatir tenaga pihak kita tidak mencukupi, maka lohoan lantas membawa orang-orangnya menerjang ke atas, semula kami kira dia sudah gabung bersama cuncu sekalian titik. Saking gusar Kimbok mengertak gigi, raungnya, gentong nasi, semuanya gentong nasi, kedua orang sinting tak berani bersuara lagi, keduanya tunduk tak berani bergerak, dengan mengepal tinju Kimbok berkata, kali ini kita betul-betul memperoleh ganjaran setimpal, ti, hiat dan wi tiga barisan besar bus yang ti kita sama dikerahkan, 300 tenaga inti yang terdidik baik seluruhnya gugur di tangan orang Hek, Jiutong, sisanya yang masih hidup bercerai-berai, kira bagaimana harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada T. Chiangun? Bagaimana pula harus memberi penjelasan kepada tiga barisan yang lain yang masih ada di pusat? Kalau kalian tidak tahu malu, aku justru tiada muka berhadapan dengan mereka, jiwa pahlawan padang rumput kini sudah ternoda oleh kalian titik Siang Chin membuka matanya yang terpenjam, katanya pelahan, Kim Cuncu jangan marah, ada beberapa kata ingin ku sampaikan, lekas Kimbok unjuk tawa, katanya, silakan, silakan, diam sejenak baru Siang Chin membuka suara, perubahan kehidupan Kang Ho memang sukar diramalkan, dalam waktu sedetik keadaan dapat berubah menjadi buruk, entah itu seorang pribadi, suatu aliran atau perguruan, jika dia ingin bercokol abadi dalam percaturan bulim, jelas bukan suatu usaha yang mudah, perbedaan antara kalah menang, kuat dan lemah hanya terpaut segaris saja. Kalau melampaui garis tegas ini maka berarti berakhirlah riwayatnya. Tiada dalam sejarah bulim seorang pahlawan yang abadi, selama beratus tahun belum pernah tertulis dalam sejarah adanya suatu aliran atau perguruan silat yang tak pernah runtuh atau kalah, begitu pula tiada bedanya seseorang dan suatu aliran, di dalam menghadapi berbagai masalah tak mungkin mereka selalu berada di atas angin, karena sering sesuatu terjadi di luar perhitungan dan dugaan, maka peristiwa yang telah terjadi tak perlu lagi disesalkan, sebaliknya harus menjadikan kekalahan itu sebagai cambuk untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Merandek sejenak lalu Siang Chin meneruskan dengan tertawa-tawar, Siang Chin masih muda usia, cetek pengalaman dan dangkal pengetahuan, dengan rangkaian nasihat ini, sebetulnya aku telah berlaku sembrono, untuk ini harap Kim Cuncu tidak berkecil hati, sekian lama mengawasi Siang Chin, akhirnya Kim Bok menghela nafas panjang, ucapnya, nasihat Siang Lote memang betul, tapi titik ai, kenyataan memang demikian, bila dendam tak terlampias, memangnya dapatku pulang menemui Siang Bun Jin Siang Chin berkata, biarlah soal itu kita bicarakan lagi kelak, kini yang penting harus mencari tempat untuk memulihkan kesehatan, seperti teringat apa-apa, tiba-tiba Kim Bok berkata, Lote, lukamu cukup parah, lebih penting menyembuhkan luka, lukamu dulu titik, Lote, untuk kepentingan Bu Siang Pei, betapa besar pengorbanan menu, tertawa-tawar, Siang Chin berkata, seorang ksatria relamati demi persahabatan, Cuncu, hal ini jangan diperbincangkan lagi, merah muka Kim Bok, katanya Gegetun, begitu besar setiak kawan Lote terhadap Bu Siang Pei, membantu dengan mempertaruhkan jiwa raga lagi, tapi Bu Siang Pei kita memang terlalu ceroboh dan bodoh, jerih payah dan nasihat Lote yang berharga tak pernah kita resapi, bila Siang Loheng mau mendengar nasihatmu di Pichyok San. Nasib kita tentu tidak akan seburuk ini titik. Ais Siang Chin berkata, hal ini tak bisa menyalahkan Siang Cuncu, dia terialu emosi waktu itu, kabarnya biasanya Siang Cuncu tidak begitu gegabah, maka Cuncu tidak usah menyalahkan dia, tapi Kim Bok masih juga mengerundel, tak usah Lote membela dia, kelak bila kembali berhadapan dengan Siang Bun Jin, aku akan membuat perhitungan dengan dia, coba saja siapa yang benar, sampai di sini tiba-tiba ia melenggong, sekian lama dia termenung, lalu menghela nafas, katanya Rawan, cuma, entah bagaimana nasib tua bangka ini, apakah aku masih sempat membuat perhitungan di hadapan Siang Bun Jin, Siang Chin memejamkan mata, katanya Lesu, mati hidup ada di tangan Tian, ku yakin Siang Cuncu juga tidak berumur pendek, menurut hematku. Kesempatan hidupnya masih besar titik. Kim Bok menghela nafas katanya, ya, begitulah harapan kita, demikian pula Bong Bu, tidak pantas dia gugur di medan laga dalam usia yang masih muda titik di antara pimpinan Bu Siang Pei, usianya terhitung yang paling muda titik. Aku tahu, biasanya kalian suka mempoyoki pipi halus padanya, urcap Siang Chin. Ya, hubungan mereka suami istri juga penuh kasih sayang, urcap Kim Bok. Loh Cuncu pernah bicara hal ini, demi hubungan suami istri inilah sehingga dia menolak jabatan di lancian tong berkaca matu Kim Bok, lekas yang melengos, katanya Pilu, yang membuatku teramat sedih adalah yang yang titik budak itu, berarti dia mengkhianati ayahnya dan leluhurnya, mengingkari seluruh Bu Siang Pei dia sungguh bodoh, teramat bodoh tiba-tiba Ceng Yak Chu ikut bicara, kalau hal ini betul, menurut wakak Ceng Bun Jin titik kemungkinan Siu Cia akan mengalami hukuman yang berat, Kim Bok menoles Raya berkata, bukan saja akan dihukum, aku berani bertaruh, Ceng Bun Jin malahan bisa membunuhnya, Siang Chin berkata, kalau benar demikian tindakan Ceng Bun Jin kalian atas putrinya. Kukira persoalannya menjadi mudah, Kim Bok melenggong, tanyanya heran, sukalah lote menjelaskan bicara terus terang, urcap Siang Chin, jika betul Ceng Bun Jin kalian ingin mengakhiri pertikaian ini dengan kematian putrinya, atau hanya untuk melampiaskan penasarannya, maka persoalannya menjadi mudah diselesaikan, terbelalak Kim Bok, sekian lama dia menatap Siang Chin. Tapi Siang Chin menggeleng, katanya prihatin, hubungan lahir batin ayah dan anak tak mungkin diselesaikan hanya dengan hukuman belulu, masih banyak pertimbangan lain, umpama benar Ceng Bun Jin kalian ingin membunuh putri sendiri, ku kira dia sendiri pun akan menderita batin, sedikit banyak Kim Bok kini sudah maklum, katanya, maksud lote titik. Maksud Cai Hei, Siang Bun Jin kalian akan sukar memberi keputusan, malah hatinya juga akan sedih, lama Kim Bok meresapi kata-kata ini, akhirnya ia manggut-manggut, katanya, betul, ucapanmu memang betul lote, nama naga kuning yang kau peroleh ku yakin bukan melulu karena kehebatan ilmu silatmu, kira berpikirmu ternyata juga melebih orang banyak titik. Ah, cuncu terlalu memuji ujar Siang Chin dengan tertawa. Kini kedua orang sudah duduk bersimpuh, perasaan mereka sama berat dan prihatin, Siang Chin menengadah mengawasi daun ulingi, daun yang bergoyang menari titiup angin lalu, mengeluarkan suara berisik yang berpadu menjadikan irama yang mengasihkan, dan juga, sayang suara ini terasa hampa, terasa memilukan. Entah berapa lamanya, akhirnya Kim Bok bersuara, lote, marilah kita berangkat baiklah, Siang Chin sadar dari lamunannya dan tertawa. Segera Kim Bok melompat berdiri, katanya kepada si jenggot merah, leping, kemari kau, gendong siang tai hiap. Si jenggot merah menghiakan dan menghampiri dengan langkah lebar. Lekas Siang Chin mengoyang tangan, katanya gugup, tak usah, tak usah. Cai hai sendiri masih sanggup berjalan, apalagi ruji payung yang menghiasi tubuhku ini belum lagi ku cabut, kurang leluasa kalau di gendong titik. Lalu bagaimana baiknya ujar Kim Bok prihatin? Lote, aku sendiri merasa ngeri melihat luka-luka sekujir badanmu, apalagi kau yang langsung merasakannya. Kalau aku yang terluka parah seperti itu, pasti tak kuasa bergerak dan sudah di atas susungan. Seperti apa yang cuncuk katakan sendiri, kalau naga kuning siang chin tidak memiliki kelebihan yang luar biasa daripada manusia umumnya, mana mungkin aku memperoleh gelar naga kuning? Ketahuilah bukan saja aku mahir menghajar dan menyiksa, jiwa ragaku sendiri pun tahan akan segala macam siksa derita, Kim Bok tertawa geli, suasana yang kurang menyenangkan tadi seketika tersapu lenyap seluruhnya, kata Kim, Bok, kalau demikian, marilah jalan pelan-pelan, sambil menyebak semak welingi mereka berenam berjalan keluar, cuaca tampak mendung, hawa terasa dingin, mereka berjalan di tanah pegunungan yang belukar, pandangan mereka meneliti setiap gerakan di sekeliling mereka, maklumlah daerah ini masih dalam pengaruh orang-orang Hek Jiutong. Setelah jalan sekian lama, si jenggot merah mendekati siang chin, katanya lirih, siang tai hiap, apakah perlu kugendong kau saja tak usahlah, ujar siang chin, kau sendiri juga sudah payah, menggaruk batok kepalanya yang gundung kelimis, laki-laki kasar yang dijuluki jaga ini berkata, siang tai hiap, terima kasih atas pertolonganmu semalam. Siang cuncur dan lain putus hubungan dengan kami di tengah kobaran api yang besar itu, padahal rencana semula sudah dipikirkan dengan rapi, tapi kenyataan serba mengenaskan titik kalau tidak mendapat bantuan siang tai hiap, tak berani aku membayangkan akibatnya, mungkin satu pun tiada yang bisa lolos, lalu siapa yang akan mengirim kabar buruk ini padahal langkah siang chin cukup berat, jalan sambil bertongkat pedang, tapi suaranya tetap ramah, tidak apa-apa, leheng, sakit hati ini kelap pasti dapat ditagih seluruhnya, kim bok menoleh, timbrungnya tertawa, lote, bila tiba waktunya, jangan kau lupa memberitahu kepadaku, kita semua akan patuh dan tunduk akan pimpinanmu, siang chin tertawa, katanya. Jangan berkata demikian cuncu, jalan punya jalan akhirnya mereka tiba di tanah bukit yang menurun, seluas mata memandang, jalan raya tampak berliku menjalar di kejauhan sana, mendung tambah tebal, tiada bayangan manusia atau binatang, keadaan sunyi hening, menelan liur si jagal berkata, cuncu, kemana tujuan kita selanjutnya berpikir sejenak kim bok berkata, jalan raya itu menuju ke kiatin, tapi kota kecil itu terlalu dekat dari piciok san, bukan mustahil di sana ada metimusuh, kita pergi saja ke gukahwa di sebelah timur sana titik. Giu kahwa tanya siang chin, tempat apakah itu sebuah dusun kecil, letaknya dihimpit gunung di timur sana, kira-kira ada seratusan keluarga, semuanya hidup bercocok tanam sebagai petani yang sederhana dan berkecukupan, kira-kira lima tahun yang lalu pernah aku mampir ke sana, panorama di sana permai, tak mungkin ada kaum persilatan yang mondar mandir ke sana, tempat itu amat cocok untuk istirahat menyembuhkan luka-luka kita, menghela nafas kesal, siang chin berkata, masih berapa jauh letak dusun itu setelah mengira kimbok menjawab, kurang dari 30 li, kalau jalan lebih cepat sedikit, kira-kira dua jam akan tiba di tempat tujuan, dalam keadaan siang chin sekarang. Perjalanan dua jam ini sungguh terasa amat berat dan menyiksa. Tapi semangat jantannya menunjang wataknya yang keras kepala, meski lebih parah lagi dia juga tetap menempuh perjalanan ini tanpa sudi dibantu oleh siapapun. Dusun kecil yang letaknya dihimpit dua gunung ini dilingkari sebuah anak sungai yang jernih airnya, pada ujung depan dan di belakang dusun ini ditumbuhi hutan bunga BWI yang cukup rendang, seratusan rumah penduduk berderet menjadi beberapa baris, jalan kampung yang beralas krikil tampak bersih dan terawat baik, ini lih gu ke hua. Selama sebulan lebih, menempati rumah penduduk yang terletak di ujung belakang dusun kecil itu, siang chin bernam benar-benar mengecap kehidupan tenang dan tenteram, hidup teratur dan terawat pula kesehatan mereka. Pagi nan cerah, hawa sejuk mengandung bau harum bunga BWI yang menambah semangat. Pagi hari itu siang chin mengenakan jubah kuning yang baru dipesannya pada seorang penjahit di dusun kecil itu. Sambil menggendong tangan seorang diri siang chin jalan ke hutan BWI, kebetulan dilihatnya kimbok tengah keluar dari hutan. Melihat bayangan kuning siang chin, sejenak dia melenggong. Akhirnya dia menghela napas serta menyapa, siang lote titik. Bergegas dia menghampiri tenang-tenang siang chin menoleh, katanya tertawa, selamat pagi kim cuncu, pagi betul kah sudah bangun, kimbok tertawa, siang chin ditariknya duduk di bawah pohon. Katanya, lote, gu kahwa memang tempat yang baik bukan ya? Memang, ucap siang chin, berkat pertolongan tabib tua itu, luka-luka kita sudah dapat disembuhkan seluruhnya, kimbok menggut-manggut, air mukanya mengelam, pandangannya menjadi rawan menatap puncak gunung di kejauhan sana, seperti teringat sesuatu yang menyedihkan, dia menghela napas. Siang chin bertanya, apakah cuncu teringat pada orang-orang yang hilang di Pichyok San Tempo hari kimbok tertawa getir? Katanya, ya titik aku jadi bingung kera bagaimana harus pulang memberi laporan kepada Cian Bunjin. Sebulan telah berselang, dusun kecil yang terpencil ini jauh dari keramaian dunia, tak pernah mendengar berita apapun selama ini, entah bagaimana keadaan dan perkembangan di luar sana berhenti sebentar lalu meneruskan, hidup di sini memang tenang namun hati gelisah seperti dibakar. A.I. Kim cuncu, bagaimana jika Cian Bunjin kalian memperoleh berita tentang kegagalan kalian ini, apapula yang bakal dilakukan kata Kimbok dengan ada penuh keyakinan, Cian Bunjin pasti akan mengerahkan pasukan untuk menggempur sarang Hek Jiutong, malah dengan seluruh kekuatan yang tersedia, apakah tiada yang perlu dikhawatirkan tanya Cian Chin setelah berpikir? Tiada, sahut Kimbok tegas. Apakah bus yang P kalian terdiri dari enam bun, pintu, dan satu tong? Seksi betul, ke enam bun itu terdiri dari HWI, terbang, sei, singa, ti, besi, wi, lindung, hiat, darah, dan bong, rumput. Satu tong yaitu Lancian Tong, Di samping itu didirikan pula Chong Tong, pusat pimpinan, Chong Tong secara langsung mengetalai atau menguasai ke enam bun dan satu tong ini. Di dalam Chong Tong ada beberapa toa hucu, jabatan toa hucu kira-kira setingkat dengan ketua bun dan tong. Berpikir sebentar Siang Chin bertanya, Apakah susunan ke enam bun dan satu tong itu seperti yang barusan cuncu uraikan? Ya, begitulah, HWI Ji Bun berada paling atas, yang terendah adalah Bong Ji Bun, tapi itu hanya urusan untuk mempermudah perbedaan belaka, yang penting adalah para pimpinan tertinggi setiap bun dan tong, itu disesuaikan dengan usia mereka, dalam tugas masing-masing pun menerima bagian yang berbeda satu sama lain, tiada perbedaan tinggi atau rendah titik. Sampai di sini Kim Gok lalu menambahkan, tentang Lancian Tong, secara langsung berada di bawah komando Chiang Bun Jin, jadi urutannya tidak berada dalam ke enam bun, maklumlah tugas Lancian Tong memang agak khusus dan cukup berat tanggung jawabnya titik. Setelah berdiam sejenak Siang Chin berkata pula, kalau demikian, kali ini kalian menderita keruntuhan ti, mi dan hiat, ketiga bun, tapi ketiga bun dan satu tong yang masih ada, kekuatannya pasti tak boleh dipandang enteng juga. Sedikit diumpak, senang hati Kim Bok, katanya tergelak-gelak, betul, ti, mi dan hiat, tiga bun ini hanya merupakan sekelompok kecil dari seluruh kekuatan Bu Siang Pei yang belum dikerahkan, bukan maksudku hendak mengatakan bahwa kekuatan Bu Siang Pei mampu menggetar langit dan menggoncangkan bumi, tapi kekuatan besar kami memang bukan omong kosong, Bu Siang Pei di padang rumput kaki bukit Kiu Jin San memang sudah lama tersohor di luar perbatasan, di manapun, entah di gunung, di sungai, di hutan atau di kota, asal gelang emas berbaju putih muncul, kebesaran Bu Siang Pei pasti memperoleh sambutan hangat dari halayak ramai, hal ini pun Cai Hai sudah lama mendengarnya, senang sekali Kim Bok, ujarnya, oleh karena itulah. Meski kami pulang dengan kekalahan besar, tapi keyakinanku masih belum pudar, bila gelang emas dan jubah putih keluar pula padang rumput, dengan orang-orangku, kami akan menyerbu kembali ke Pei Chiok San, lama Siang Chin menatap Kim Bok, katanya kemudian dengan pelahan, Kim Cuncu ada beberapa usul ingin ku sampaikan, entah boleh tidak ku utarakan, melengah Kim Bok, katanya sungguh, silakan bicara, akan ku dengarkan dengan penuh perhatian, pertama, ujar Siang Chin, selama terpencil di dusun ini, putus hubungan dengan dunia luar, entah kapan bala bantuan bus Siang Pei kalian akan tiba? Kedua, bagaimana pula keadaan Hek Jiutong selama sebulan lebih ini? Umpamanya, setelah sarang mereka musnah, apakah mereka tidak boyong ke tempat lain? Bukan mustahil mereka pun mengundang banyak bala bantuan dan menambah kekuatan mereka? Mungkin pula telah mengatur tipu musliat keji dan lain sebagainya. Matelumlah, Hek Jiutong juga tahu bahwa bus Siang Pei masih punya kekuatan terpendam di padang rumput yang tak berboleh dipandang ringan. Ketiga, bila mana benar bus Siang Pei mengerahkan seluruh kekuatannya, hal ini pasti menggemparkan kaum persilatan entah itu di dalam atau di luar perbatasan, sementara ketahanan di padang rumput sendiri tentu kosong dan lemah, hati orang Kang Oung sukar diraba, apakah tidak mungkin pusat pertahanan kalian akan diduduki musuh? Semua ini perlu direnungkan, bercucuran keringat dingin Kimbok mendengarkan urayan Siang Chin, katanya tergagap, betul, masuk akal, memang tidak pernah kupikirkan sejauh itu titik tapi waktu sudah berselang sekian lama, apakah masih keburu mengirim kabar ke padang rumput dengan penuh kepercayaan? Siang Chin berkata, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, dalam hal ketahanan, kukira Chiang Bun Jin kalian dan para pimpman tertinggi bus Siang Pei yang lain tentu sudah mengaturnya dengan baik yang penting kini adalah hal pertama dan kedua, untuk kedua hal inilah kita harus lebih banyak memeras pikiran dan tenaga. Lalu bagaimana tanya Kimbok? Untuk ini Cai Hak tidak akan berpeluk tangan, ujar Siang Chin. Lekas Kimbok goyang tangan, katanya, tak boleh, luka lote belum sembuh, tenagamu belum pulih, mana boleh membuat susah kau? Menurut pendapatku, biarlah suruh lochen dan leping saja yang melaksanakan tugas ini, urusan sudah telanjur sejauh ini, Cai Hak tidak perlu mensungkan lagi. Kim Chun Chu, bicara terus terang, untuk menunaikan tugas ini Cai Hak yakin lebih mantap, lebih kuat dan dapat dipercaya daripada lo dan leh, biarlah Cai Hak sendiri yang pergi, kalau demikian, ujar Kimbok, biarlah lohu pergi bersamamu titik. Urusan ini bukan perang tanding, terlalu banyak orang malah tidak menguntungkan, apalagi Kim Chun Chu perlu pegang peranan di sini, siap menghadapi segala perubahan, begitu memperoleh kabar dan menghadapi perkembangan apapun, Cai He akan segera memberi kabar titik. Apa boleh buat? Akhirnya Kimbok berkata, kalau demikian baiklah pasrah kepada lote saja, entah kapan siang heng akan berangkat, kemana pula tujuanmu siang cin tertawa, katanya, sekarang juga ku berangkat, langsung menuju ke Piciok San, tapi, kata Kimbok gugup, pagi ini kau belum sarapan titik. Mendadak bayangan kuning berputar, tahu-tahu siang cin sudah melayang pergi, di tengah udara gelak tawanya berkemandang, katanya dari kejauhan, mendapat tugas penting, mana ada selera makan lagi. Kim Chun Chu, sampai bertemu pula titik. Seperti tanpa mengerahkan tenaga, kecepatan siang cin sungguh amat mengejutkan, hanya kelihatan bayangan kuning berkelebat, tahu-tahu sudah lenyap tak kelihatan. Cepat sekah Piciok San sudah semakin dekat, kini siang cin sudah tiba di semak welingi, dia sudah berada di semak belukar, di mana tempoh hari dia menolong kedua orang sinting itu, kini di kejauhan tampak sebidang hutan cemara, maju ke depan lagi adalah tempat di mana tempoh hari orang-orang Bu Siang Pei bersembunyi sebelum bergerak ke atas gunung. Entah mengapa secara aneh hidungnya seperti mengendus bawah nyirnya darah, pemandangan seram di puncak gunung seperti terbayang di depan mata. Sekali lompat siang cin berjumpalitan di udara, terus meluncur jauh ke depan, baru saja dia hendak melejit lebih jauh, tiba-tiba dari tempat yang agak jauh di sana terdengar suara pujian yang lantang gerakan Hun Giao Hoan Bun yang hebat, ser, tubuh siang cin yang sudah melambung berputar arah, dilihatnya di luar hutan cemara sana berdiri seorang laki-laki berusiaan berpakaian seperti pelajar, dengan sikapnya yang santai tengah mengawasi dirinya dengan tersenyum laki-laki ini mengenakan jubah warna hijau, di tengah dada berselam lingkaran huruf siu, panjang umur, warna putih, mengenakan sepatu kulit bersol tinggi, ikat kepalanya berwarna hijau pula. Tepat di atas jidat pada ikat kepalanya dihiasi sebentuk batu jade warna hijau tua, matanya gemerlap bak bintang kejora, mulut nefa merah lebar tapi tipis, sikapnya gagah dan berwibawa. Terpaksas yang cin menghentikan gerakan, dengan hambar dia awasi laki-laki aneh yang muncul mendadak ini, orang itu mendekat beberapa langkah, sapanya sambil menjurah, kinjin dari tanciu kebetulan datang kemari, mohon tanya siapakah si dan nama besar saudara ini terunjuk rasa curiga pada sorot metus yang cin, tapi lahirnya tetap sopan dan balas menghormat. Katanya, bertemu di tengah jalan, belum kenal lagi, anggaplah tidak melihat saja, untuk apa saudara tanya si dan namaku pelajar yang mengaku bernama kinjin tersenyum, katanya, meski sandara tidak sudi memperkenalkan nama, sedikit banyak chai he juga sudah dapat merabah. Jika saudara tidak anggap chai he kurang ajar, rasanya chai he bica menebaknya, tersenyum tawar si yang cin berkata, selamanya tak kenal, dari mana saudara bisa tahu nama ku kinjin menggeleng, katanya serius, tidak kelihatan orang sudah tampak bayangannya, seluas jagad raya ini, orang yang mampu mengembangkan leong si yang to apa se sehebat ini, kecuali kau saudara ku kira tiada orang keduanya lagi, berkedip si yang cin, katanya, kalau demikian, rupanya saudara ini seorang ahli, di hadapan si yang heng, mana berani aku mengagulkan diri, bikin orang tertawa saja, tiba-tiba si yang cin menarik muka, sikapnya dingin, katanya, tempat apakah ini tenang-tenang saja, kinjin balas bertanya, kenapa si yang heng tanya soal ini di pegunungan yang belukar ini, saudara menyendiri di tempat ini, mencegat perjalanan dan menyapaku, ku kira bukan hanya ingin berkenalan dengan si naga kuning si yang cin bukan tetap tenang dan wajar, kinjin berkata, habis kalau menurut pendapat si yang heng, untuk tujuan apa aku berada di sini, si yang cin mendengus, ku kira saudara pasti berkomplot dengan pihak hek jiutong dan jik santui sekilas tampak kinjin melengat, lalu tertawa, katanya, hek jiutong, jik santui, si yang heng, ku kira kau kurang cepat memperoleh berita, memang sebulan yang lalu sarang hek jiutong berada di piciok san tak jauh di depan sana, tapi kini mereka sudah boyong ke lain tempat, bahwasannya chai ha tiada sangkut paut dengan mereka, kalau tidak kenapa berada di sini seorang diri, memangnya chai ha mau menikmati pemandangan belukar yang sepi ini, si yang heng seorang pandai, tentu dapat berpikir, si yang cin menegas, anggaplah demikian, lalu untuk apa saudara berada di sini dengan senyum di kulung kinjin tatap si yang cin, katanya, tiada lain karena ingin menepati sebuah janji pertemuan, memandang sekelilingnya si yang cin tidak bersuara, kinjin tertawa, katanya pula sambil malangkah maju selangkah, apakah si yang heng tahu maksud perjanjian pertemuanku ini si yang cin menggeleng, katanya, bertemu di tengah jalan, untuk apa men selidik urusan orang lain, tapi, menurut umatku, bukan mustahil itu pertemuan untuk menentukan mati hidup, kinjin memperlihatkan rasa kaget dan heran, katanya kagum, pandangan tajam, tebakan yang tepat, kira bagaimana si yang heng dapat merabah bila chai ha menunggu pertemuan mati hidup di sini, sorot metu saudara setajam kilat, sikapmu gagah, bayangan wajahmu menampilkan rasa dendam, tapi sebagai seorang pengelana yang tidak mempunyai tanggungan apa-apa, tampaknya engkau terlalu tawar menghadapi kehidupan ini, padahal saudara gagah perkasa, seorang laki-laki yang patut mendar membaktikan tenaganya bagi umat manusia umumnya, tidaklah pantas bersikap tak acuh terhadap hal-hal di dunia fana ini, kinjin diam sebentar, akhirnya dia menghela nafas, katanya, orang bilang naga kuning teramat lihai, kali ini aku Kim Lui Jiu, tangan geledek emas, betul-betul meresapinya, Kim Lui Jiu seru siang cing sambil mengerenitkan kening, tidak berani, itulah julukanku, sahut kinjin, dengan siapakah kin heng janji bertemu di sini tanya siang cing, siang heng lama berkecimpung di kangong, tentunya pernah dengar capti kuncu bertaut alis siang cing, katanya, maksud kin heng capti kuncu sebun tiobu dari jian kibeng benar, sahut kinjin mengangguk, dialah orangnya, mendekat dua langkah siang cing berkata, pernah dua kali caihai bertemu dengan sebun tiobu, orangnya kekar, gagah dan angkuh, dialah orang yang paling angkuh kaum persilatan tulen, ker bagaimana kin heng bermusuhan dengan dia bimbang sejenak, akhirnya kinjin bicara terus terang, hanya soal sepele, anak buah sebun tiobu pada suatu malam memasuki tancing, dan menuntut balas pada sebuah keluarga hartawan kenalanku, mereka mohon bantuan padaku, terpaksa caihai ikut campur urusan mereka, setelah kembali dengan kegagalannya, orang itu lapor kepada pimpinannya, sebun tiobu lantas kirim utusan mengancamku supaya keluar dari pertikaian ini, tapi sebagai seorang insan persilatan yang menjunjung tinggi keadilan, apalagi menyangkut gengsi, jelas aku tidak mau mundur, oleh karena itu hari ini sebun tiobu menjanjikan pertemuan denganku di sini, siang cing mengerut kening, tanyanya, waktu kin heng ikut campur urusan itu di Tao Tzu, apakah kin heng melukai orang-orang jian kibeng, orang bilang kalau perang mulut tentu keluar kata-kata yang tak pantas, adalah janggal kalau berkelahi tiada yang terluka, waktu itu mereka begitu garang dalam jumlah besar lagi, jelas tak mungkin bisa dilerai jadi kin heng melukai orang-orang mereka, waktu itu ada 17 orang mereka yang kulukai, siang cing tertawa, katanya, sekarang sebun tiobu mengajakmu kemari untuk bertanding dengan kera apa, satu lawan satu atau berkelahi dengan kera bebas tidak, hanya satu lawan satu, sebelum salah satu pihak ada yang ajal pertempuran takkan berhenti, siang cing berkata dengan menghela nafas, secara terus terang, di kalangan bulim kini kin heng dan sebuun tiobu sama-sama ternama, kalau duel sampai mengorbankan jiwa, akibat kaya dapatlah dibayangkan, kalian sama-sama berkuasa di wilayah masing-masing, kenapa pula hanya lantaran soal sepele harus mempertaruhkan segalanya, Cai Hai tahu akibat dari pertempuran ini jelas tidak menguntungkan kedua pihak, tapi urusan sudah telanjur sejauh ini, siang cing maju beberapa langkah pula, baru saja dia hendak buka mulut, dari kejauhan di belakangnya terdengar derap kaki kuda yang berlari kencang mendatangi, sikap kin jin yang semula santai itu sekilas tampak membayangkan ketegangan, alisnya pun sedikit berkerut, katanya dengan nada berat, nah, itu dia sebuun tiobu telah datang, waktu siang cing berpaling, di antara padang belukar sana tampak seekor kuda putih yang gagah tinggi sedang mencongklang pesat ke arah sini, pelanannya putih, penunggangnya juga berpakaian serba putih, hanya satu kuda dengan seorang penunggang, tanpa pengawal dan tidak membawa teman, dengan kecepatan yang mengejutkan kuda putih itu membedal semakin dekat dan kelihatan lebih nyata, penunggangnya memiliki raut wajah putih bersih, alisnya tebal hitam, hidungnya mancung, bibir tipis, di atas pipi kanannya dihiasi codet merah, lebih mengejutkan lagi adalah sepasang bola matanya yang mencorong terang, pendatang ini memang penguasa jian kibeng, capi kuncu, laki-laki sejati berlengan sepuluh, sebun tiobu yang tenar di kalangan kangung, kira-kira lima tombak jauhnya kuda putih itu berhenti, bagai burung elang penunggangnya itu melompat tinggi ke atas terus meluncur turun ke tanah, tatapan mati yang tajam langsung tertuju ke arah kinjin, suaranya terdengar bengis dan kering, kinjin, entah masih berapa banyak lagi bantuan yang kau bawa sambil mengebas lengan baju kinjin menjawab, hanya caihai seorang sebun tangkeh, jangankah salah lihat, dengan sikap menghina sebun tiobu mengerling ke arah siang cin, tapi pandangannya seketika terbeliak, terasa wajah orang seperti pernah dilihatnya, waktu dia memandang lebih jelas, tiba-tiba ia maju mendekat serta berteriak kaget, naga kuning lekas siang cin menjurah, katanya tertawa, selamat bertemu, sekian tahun tak berjumpa, ku kira sebun tangkeh sudah tidak mengenalku lagi, si baju putih memburu maju dan genggam tangan siang cin dengan kencang, serunya kegirangan, ai, karena ada persoalan sehingga tidak ku perhatikan, atas telalayan ini harap siang heng suka memaafkan, sudah lima tahun lebih bukan? betapa besar rasa rinduku selama ini, bukan saja siang heng tidak kelihatan tua, malah kelihatan gagah bersemangat titik. sebun tangkeh terlalu memuji, kehidupan selama seribu enam ratusan hari ini memang sulit, waktu yang setian lama ini, manusia mana yang tidak bertambah tua demikian ucap siang cin berkelakar. Si baju putih sebun tiobu bergelap tertawa, katanya, kalau demikian, siang heng kan baru berusia 25an, bila kau bilang sudah tua, aku yang sudah locoh ini kan lebih pantas masuk liang kubur. hahaha titik. kemudian siang cin berkata dengan suara tertahan, kim luijiu kin heng berada di sana, apakah perlu ku kenalkan? sebun tiobu seketika menarik muka, tapi segera dia berubah sikap dan tersenyum lebar, katanya, tak berani merepotkan siang heng, dengan kin tai hiap sudah lama ku kenal. melihat gelagatnya, ada perselisihan dengan kin heng, ujar siang cin. sebun tiobu mendengus, katanya dong kol, memang kedatanganku ini hendak membuat perhitungan dengan dia, terangkat alis siang cin, katanya, apakah sebun tang keh tidak pikirkan bahwa dua hari mau berkelahi apapula akibatnya meski harus gugur bersama telur busuk ini, betapapun harus melampiaskan rasa dendamku ini, sejenak berpikir, siang cin berkata pula, kebetulan cahai hat pergoki persoalan ini, sudilah kiranya tang keh memberi muka padaku, marilah bicara sebagaimana lazimnya para sahabat berbincang dan jangan saling labrak dulu, ragu-ragu sejenak akhirnya sebun tiobu berkata, untuk ini aku sih tiada pendapat apa-apa, silakan siang. Heng tanya orang shikin itu, kinjin yang berdiri beberapa langkah di sana segera menanggapi dengan tertawa, chai hai sudah tentu setuju saja, sekarang atau nanti persoalan antara kau dan aku jelas harus diselesaikan, tak perlu terburu-buru, syukurlah, sebelum saling gebrak bolehlah kita berbincang soal apa saja asalkan baik, kalau tidak, setelah saling labrak hubungan tentu sudah tegang, mana ada kesempatan untuk beramah-tamah kedua orang yang bertentangan ini dipaksa unjuk tertawa, syang qin sengaja menengadah melihat suaca, katanya kalem, sebuntang keh, perselisihanmu dengan kinheng barusan sudah ku dengar dari penuturan kinheng, memang berkecimpung di dunia persilatan, yang diperjuangkan hanya nama dan gengsi, tapi untuk perjuangan nama dan gengsi toh harus dinilai pula segi untung ruginya, harus dipertimbangkan betapa besar imbalan yang harus dipertaruhkan hanya untuk melampiaskan rasa dongkol belaka sebun tiobu dan kinjin, diam saja, syang qin meneruskan, umpamanya kalian, sebagai orang yang lebih muda, dalam segala bidang jelas aku tak dapat dibandingkan kalian, sesungguhnya tak beraniku jadi juru pemisah titik, ah, syang beng terlalu rendah hati koma tanpa merasa kinjin dan sebun tiobu menyela, sebun tiobu lantas berkata pula, mana mungkin kami tidak memberi muka kepada syang heng, selamanya aku sangat kagum dan memujamu titik, kinjin juga menyela, jangan sungkan syang heng, urusan apapun asal syang heng yang memberikan petunjuk, pasti kupatwi mendadak keduanya menutup mulut dengan telapak tangan, sekilas keduanya saling pandang, tiba-tiba mereka menyadari di tempat dan saat seperti ini, mereka bicara demikian rasanya jadi amat janggal, tapi syang qin tidak membuang kesempatan baik ini, segera di atar bahak-bahak katanya, banyak terima kasih bahwa kalian suka menghargai diriku, kalau cahihat tidak mengeluarkan isi hatiku, kan seperti aku menghendaki kalian bentruk, pepatah ada bilang, permusuhan titik lebih mudah terikat daripada dilerai, dikatakan pula, tanpa berkelahi orang gagah tidak akan saling berkenalan, sebagai orang gagah harus saling menghargai, tentang perselisihan kalian, tidak lebih juga hanya soal gengsi, sebuntang keh jengkel karena anggap kinheng mencampuri urusan keluarganya, sebaliknya kinheng anggap sebuntang keh tidak memberi muka kepadanya, hanya karena soal setele ini kalian sampai harus duel di sini, ku rasa tindakan ini kurang bijaksana, coba pikir, sejak sebuntang keh mendirikan perserikatan pemilik kuda, betapa jerih payah yang telah dikorbankan sehingga memperoleh kebesaran seperti sekarang, kalau hanya karena soal ini, umpama sebuntang keh sampai mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, bukan saja ketenaran akan hanyut, usaha besar selama ini pun akan bangkut, demikian pula halnya kinheng, tanjiu merupakan wilayah tersendiri yang luas, jika hari ini kau runtuh, betapa mengenaskan nasib seluruh rakyat di tanjiu, kepada siapa pula mereka harus bersandar, kepada siapa pula keluarga kinheng sendiri akan berenang, untuk ini sebelum kalian bertindak, sukalah pikirkan dulu untung ruginya dengan kepala dingin, setelah menyampaikan cetusan sanuberinya, pelan-pelan siang cin memejamkan mata, namun damdiam ia melirik reaksi kedua orang yang tenggelam dalam pikiran masing-masing, tanpa terasa kedua orang sama menggosok telapak tangan, cukup lama, kemudian siang cin berdehem pelahan, katanya dengan suara mantap, dengan nama pribadiku, ingin cahi hemelai pertikaian kalian, supaya hubungan kalian selanjutnya bisa damai dan lebih bersahabat, sudah tentu jika kalian sudi mendengar dan memberi penghargaan kepadaku, cukup lama juga perang batin kedua orang itu, akhirnya dengan nada berat sebun tiobu berkata, siang heng, apa yang kau uraikan memang beralasan, cuma titik ada belasan anak buahku yang dirugikan oleh orang shikin ini, kalau aku pulang begini saja, bagaimana aku harus memberi keterangan kepada mereka titik? siang cin mengangguk, katsnya, kekhawatiranmu memang beralasan, tapi di lamana sebun tangkeh memberikan penjelasan seperti apa yang ku uraikan tadi, sementara ongkos pengobatan mereka boleh dipikul seluruhnya oleh kin heng, ku kira persoalan ini tidak usah ditarik panjang lagi, lalu dia berpaling dan bertanya kepada kin jin, cahi hemelai mendahului keputusan ini, apakah kin heng mau menerimanya kekup kin jin, katanya, sudah tentu cahi hem menurut saja, tapi sebun tiobu masih ragu-ragu, namun titik ai, siang cin berkata pula dengan sungguh, mungkin sebun tangkeh masih belum mempercayai diriku melenggung sebentar, akhirnya sebun tiobu rembanting kaki, katanya, ya, sudah lah, siapa suruh aku bertemu dengan siang heng di sini, maka siang cin mendesak lebih lanjut, jadi kin heng dan tangkeh sudi mengakhiri pertikaian ini apa boleh buat, sebun tiobu berkata, kalau tidak demikian, memangnya siang heng merasa puas tersenyum lebar siang cin dan tanya kin jin, bagaimana pendapat kin heng sudah tentu, aku tiada pendapat lain, sahut kin jin, kalau begitu, ucap siang cin, dia tarik sebelah tangan sebun tiobu untuk menjabat tangan kin jin katanya, marilah berjabat tangan sebagai tanda berakhirnya pertikaian ini, dan selanjutnya harap bersahabat sebaik-baiknya, terpaksa keduanya berjabat tangan dengan menyengir, semula keduanya merasa kikuk, tapi tanpa terasa genggaman tangan mereka menjadi erat. Suatu pertikaian berakhir berkat usaha siang cin yang mendamaikan, suasana yang semula tegang kini berubah gembira, dua jagoan yang bermusuhan dalam sekejap berubah menjadi sahabat karib. Siang cin tertawa riang, katanya, bahwa kalian sudi memberi muka, siang cin teramat senang, bersama ini terimalah ucapan selamat dan terima kasihku, kin jin dan sebun tiobu pun tertawa riang, kata sebun tiobu, siang heng, hari ini kami telah kau permainkan, kau harus dihukum, sudah tentu, ucap siang cin, chai hai sendiri juga merasa patut dihukum, siang heng, kata sebun tiobu, sepuluh li ke arah barat dari sini ada sebuah desa, disana ada sebuah warung arak weng menjual daging binatang buruan, kau harus traktir kami berdua, disana kau akan kami hukum makan minum titik. Baik, silakan tangkeh tunjukkan tempatnya, sambut siang cin dengan senang hati. Sebun tiobu antes menghampiri kudanya, sementara kin jin bersuit nyaring, maka terdengar riah ring ke kuda di dalam hutan, tampak seekor kuda berbulu ke buah membedal tiba. Memangnya kuda jempolan, tiga orang berkuda dua, tanpa sesuatu rintangan kedua ekor kuda terus menerobos semak dan hutan yang lebat, dalam sekejap saja, tak jauh di depan sudah kelihatan melamai secara kain hijau yang dikerek tinggi di atas galah, di tengah kain yang panjang satu meter itu tertulis sebuah huruf ciu, arak. Sebun tiobu terus larikan kudanya memasuki desa dan dibedal menuju ke warung arak itu. Belum lagi kudanya berhenti sebun tiobu sudah melompat turun, serunya. Hai, Ciang Kui, sambutlah tamu seorang laki-laki berusia empat puluhan berbadan gemuk berkulit putih dengan tertawa lebar bergegas lari keluar menyambut, sementara itu Kinjin dan Siang Cimpun menyusul tiba. Meja kursi dalam warung terbuat dari bambu kuning, sebuah lukisan bunga teratai menghias dinding, di pojok sana terdapat sebuah guci arak besar, hanya itulah yang ada di dalam ruangan sempit ini, namun suasana terasa nyaman. Mereka memiik sebuah meja, sebun tiobu pesan lima macam daging binatang buruan, lima kati arak dan beberapa macam nyamikan, si Ciang Kui, pengurus, mengiakan terus lari masuk menyiapkan pesanan. Setelah menyeka keringat di mukanya, sebun tiobu berkata dengan suara lantang, jangan kau kira tahu ke warung ini hanya mencari nafkah di dusun kecil ini, dahulu dia pernah lulus sebagai si Yuchai, bukan saja pandai tulis, juga mahir melukis. Lalu dengan tertawa dia menoleh kepada Siang Chin, Siang Heng, sejak berpisah di Lok Yang dulu, sudah lima tahun berselang, urusan apa yang menarik perhatianmu sampai kau berada di tempat ini? Siang Chin menjawab, membantu teman dan menyelesaikan urusan tertegun sejenak, lalu sebun tiobu bertanya pula, apakah ada hubungan dengan Hek Jiutong Siang Chin bertanya heran, dari mana Tang Keh tahu dengan tertawa sebun tiobu berkata, berita yang tersiar di Kangong sangat cepat, waktu yang lalu Bu Siang Pei menyerbu sarang Hek Jiutong di Pichok San, berita di luar mengatakan mereka berhasil mengalahkan Bu Siang Pei, tapi keadaan mereka sendiri juga mengenaskan, peristiwa ini merupakan topik pembicaraan setiap insan perselatan. Kebetulan Siang Heng muncul di sini, memangnya tiada sangkut pautnya dengan Hek Jiutong Siang Chin mengangguk membenarkan. Kin Jin lantas menambahkan, malah, kurasakan bahwa Siang Heng bertentangan dengan pihak Hek Jiutong sesaat Siang Chin diam saja, katanya kemudian, ya, betul, terbeliak sebun tiobu, katanya pelahan. Jadi kedatangan Siang Heng ini adalah untuk kepentingan Bu Siang Pei. Betul, Siang Chin terus terang. Tiga bun dari Bu Siang Pei hancur seluruhnya dalam pertempuran di Pichok San, hanya lima dari tiga belas jago-jagonya yang lihai masih hidup, kecuali sudah terbukti meninggal, sisanya yang lain tidak diketahui nasibnya, tiga ratusan anak buahnya pun tiada satupun yang lolos, maka tugasku kali ini adalah mencari orang yang hilang itu, sebulan yang lalu Hek Jiutong sudah memboyong sisa miliknya ke tempat lain, keadaan Pichok San tinggal puing belaka, beberapa kuburan memang tersebar di beberapa tempat, tiada makhluk hidup lagi di Pichok San demikian Kin Chin menerangkan. Mengawasi Kin Chin, Siang Chin berkata dengan cemas, hal ini memang ingin kuminta penjelasan kepada Kin Heng apakah kau tahu kemana Hek Jiutong pindah sarangnya? Daerah subur di kedua pinggiran sungai besar adalah tanah yang mereka buka sebagai sumber penghasilan terbesar, menurut Hemat Chai Hei, tak mungkin mereka rela meninggalkan tempat itu begitu saja, apalagi pindah ke tempat lain yang jauh memang beralasan, baru kemarin di tengah jalan aku bertemu seorang kawan dan mendapat kabar dari dia, katanya Hek Jiutong pindah ke Toa Hotin, kira-kira tiga ratus li dari sini, Pau Hau Ucheng di Toa Hotin adalah sarang lama Jik San Tui yang dipimpin Kiao Hong, mendadak Siang Chin mengebrak meja dan berkata, tidak salah lagi, waktu Bu Siang Pei menyerbu Pichok San, kedapatan orang-orang Jik San Tui ikut membantu Hek Jiutong, sebut Tio Bu berkata, Kiao Hiong memang kenalan lama pihak Hek Jiutong, bahwa mereka berserikat tidak perlu dibuat heran, Hek Jiankong, Atki Berwok, yang berkuasa di Toa Hotin adalah bapak angkat Kiao Hong, umum juga tahu mereka bersekongkol melakukan berbagai kejahatan, begitu sisa Hek Jiutong pindah ke sana seketika Toa Hotin menjadi ramai, untung kota itu tidak sampai terbalik, berpikir sejenak, Siang Chin bertanya, Hek Jiankong? Siapa dia masakah Siang Heng tidak tahu iblis kemaru paras elok ini seru sebuntu, Tio Bu heran? Siang Chin menggeleng dan menjawab, belum pernah ku dengar namanya, terkekeh sebut Tio Bu menjelaskan dengan suara tertahan, di depan Pau Hou Cheng ada sebuah bangunan gedung yang megah, tapi gedung serba antik ini bukan milik pembesar, tapi milik Hek Jiankong itulah, Tua bangka ini sudah berusiaan, bini dan gundiknya tidak terhitung banyaknya, hidupnya mewah dan berfoya, berbuat mesum di hadapan umum tanpa tedeng ngaling. Tapi dasar Tua bangka itu memang sudah tinggi ilmunya, kaki tangannya pun banyak dan tersebar di mana-mana, maka Toa Hotin seolah-olah menjadi daerah kekuasaannya. Kin Chin tertawa, katanya, maka tempat kediaman Hek Jiankong itu lantas dinamakan Ji Ihu, em, mungkin Tua bangka itu selalu terkabul segala keinginannya, setua ini masih doyan pelesir, pantas dia namakan gedungnya itu Ji Ihu, gedung Sukaria, kata Siang Chin. Dengan tertawa sebut Tio Bu berkata, haha, orang kira naga kuning berwajah dingin, sifatnya nyentrik dan kaku, siapa tahu kalau bicara juga begini binal. Sampai di sini tiba-tiba sikapnya serius, tapi, Hek Jiankong memang seorang lawan teramat tangguh, tingkat kedudukannya amat tinggi di Buin, sedikitnya setingkat lebih tinggi daripada kita, dia mahir menggunakan ilmu Tiang Kwa Chiang Kian Kiyose dan Jin Ho Kahi, sampai kini ilmu pukulan dan lewekannya ini belum ada yang mampu menandinginya titik. Itu tak menjadi soal ujar Siang Chin, paling mempertaruhkan jiwa dan gugur bersama, yang dikhawatirkan pertaruhan sudah dikorbankan, tapi urusan masih belum bisa beres, orang tua selihai ini mendukung kejahatan, betapapun memang agak menyulitkan titik. Sementara itu hidangan telah diberangsur keluar, ada daging kelinci panggang, daging menjangan rebus dan sebagainya. Di tengah makan minum itulah Siang Chin bertanya, Kang Keh, anak buahmu banyak dan tersebar luas, tahukah kau pihak Bu Siang P akhir ini ada gerakan apa? Sebutiobu menjawab sambil geleng kepala, maksud Siang Hengbala bantuan Bu Siang P dari padang rumput? Agaknya belum terlihat ada tanda gerakan apa-apa, selama ini tidak ku dengar ada orang membicarakannya, entah Kin Heng Kin Jin juga menggeleng, ujarnya, tidak. Um, nama berita cepat disampaikan, perjalanan pulang pergi ke padang rumput sedikitnya makan waktu 20 hari, jadi kira-kira setengah bulan lagi baru bisa terlihat gerakan mereka, Siang Heng, ucap sebun Tiobu setelah menenggak secawan arak pula, apakah orang-orang Bu Siang P pasti akan datang menuntut balas ya? Pasti, Sahut Seng Chin Tegas. Jadi bakal ada pertempuran besar lagi, ucap sebun Tiobu sambil menggosok telapak tangan, sifat orang-orang Hek Jiyutong memang kejam, kejahatan sudah menjadi kehidupan mereka sehari, bahwa mereka berhadapan dengan Bu Siang P pertanda mereka bernasib sial, tapi betapapun feita akibatnya, jelas pihak Hek Jiyutong takkan undur setapak pun, apalagi mereka dibantu Jiksantui, demikian pula Hek Jiyutong takkan berpeluk tangan, jadi Tol Ahotin bakal menjadi arna pertempuran yang menggemparkan titik apakah bala bantuan Bu Siang P segera akan tiba? Apapunlah yang dilakukan kawanan Hek Jiyutong di tempat hijrahnya yang baru? Tokoh macam apakah Hek Jiyutong? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!